Seperti video-video saya sebelumnya, seperti biasa setiap sebulan sekali saya membuat video dokumentasi ya. Jadi ini pendapatan saya sudah masuk di Google AdSense ya kemarin hari Jumat atau Kamis gitu. Nah, ini saya juga sudah membuat catatan seperti biasanya. Nah, kita cek ya ini antara Kamis ya ini ya, antara Kamis jam 10, eh hari Kamis 10 Agustus 2023 malam itu sekitar jam 7 lebih 1.04 itu. Saya cek di Google AdSense ini belum masuk ya, pendapatan saya itu belum masuk ke sini. Nah, kemudian saya cek ulang hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 pagi jam 6 lebih 36 itu pendapatan ini itu sudah masuk. Sudah masuk ke sini. Nah, jadi ini adalah total pendapatan, ini ya pendapatan bulan Juli. Ini totalnya gitu ya, ini total untuk 9 bulan gitu ya. Jadi ini bukan hanya Juli saja tetapi untuk 9 bulan. Nah, kemudian di sini di analitik itu ada 127.639 ya di sini. Di analitik bulan Juli itu ada 127.548. 127.548. Nah, ternyata berkurang ya. Kemarin 639 ini tinggal 500 berapa ini tadi? 549. Nah, yang masuk di Google AdSense itu di sini ya, masuknya di Google AdSense ini 130.472. 130.472. Nah, ini ada selisih berapa nih ya? Karena ini ada perubahan sih dibandingkan yang kemarin ya. Oh ini, 127.548. Nah, karena ini kemarin tadi itu saya 600-an ini berubah gitu ya. Jadi ini hitungan saya ini masih salah ya. Berarti ini berapa nih? 4. 7.5492 ya. 9.5492 ya. Sekitar 2.924 ya. Kalau hitungan saya salah bisa dicek ulang sendiri ya. Nah, totalnya 100, eh, totalnya total pendapatan saya ini yang masuk di sini itu 1.343.753. Ini sudah saya catat di sini. Dibandingkan bulan sebelumnya, ini ada kenaikan ya. Pendapatan saya bulan sebelumnya itu 84.922. Sekarang menjadi 130.472 ya. Berarti ada kenaikan 45.550. Nah, ini sudah mencapai batas pencairannya. Batas pencairannya ada di sini. Nah, ini sudah 100% ambang pembayaran ya. Sudah 1.300.000 lebih. Berarti ini sudah mencapai batas pencairan. Nah, dibandingkan rekor pendapatan tertinggi. Pendapatan tertinggi rekor saya itu 356.387. Jadi, ini turun sebesar 225.915. Jadi, ini masih belum bisa mencapai rekor pendapatan terbaru ya. Nah, karena pendapatan saya sebelumnya ya, pendapatan saya yang ketiga itu butuh waktu 8 bulan. Saya berencana ini akan butuh waktu 7 bulan. Tapi, ternyata ini 9 bulan baru tercapai batas pencairannya. Berarti ini target saya telat 2 bulan gitu. Gagal target saya ini. Nah, kurang lebih demikian ya. Dokumentasi saya bulanan ya. Dokumentasi bulanan saya seperti biasanya. Ingat, ini hanya video dokumentasi saja. Kalau misalkan tidak suka video ini, boleh aplikkan saja gitu ya. Tidak perlu berikan komentar negatif. Karena saya sendiri sejak awal sudah bilang kalau ini video dokumentasi. Kurang lebih demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.